Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Slamtube Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga selalu lafiat ya Kali ini kita akan belajar bareng-bareng Tentang cara setting sebuah Model, yaitu Model bekas Indihome Saya dapat model bekas lagi teman-teman Ini dengan merek Huawei Dengan merek Huawei Di belakangnya tipenya Huawei Kemudian modelnya HG8245H Jadi modem ini Modem Huawei ini bekas Indihome Ada bekas kabel Vibrant Modem ini akan saya jadikan Sebuah akses point Tingin tahu caranya seperti apa Silahkan simak video ini sampai habis Bagi teman-teman yang baru bergabung Mohon dukungannya dengan cara klik tombol like Kemudian subscribe ya Agar membantu channel ini terus berkembang Langkah awal Karena ini modem bekas teman-teman ya Sebagaimana video-video saya yang sebelumnya Teman-teman seandainya mau setting sebuah modem bekas Yang perlu teman-teman lakukan adalah Reset teman-teman Kita cari tombol resetnya ya Di belakang tidak ada Di samping disini ya Ini teman-teman ya Ini tombol resetnya Jadi kita konekkan dulu Ke adaptornya ya teman-teman Kita cari Ini ada di depan teman-teman ya Tempatnya adaptor Itu Sambil kita tunggu Kalau masih Lampu powernya hanya hidup satu Kita tunggu saja teman-teman ya Sampai ada indikator yang lain teman-teman Karena modem ini masih loading teman-teman Dan siapkan juga sebuah Tusuk jarum atau sejenisnya Saya kebetulan menggunakan Penjepit kertas Untuk menekan tombol resetnya teman-teman ya Oke Tujuannya kenapa kok modem ini harus kita reset Agar IPnya kembali ke sini teman-teman ya Tuh Ada IPnya IP addressnya 192.168.100.1 teman-teman Untuk username nya Kita pakai admin A nya besar teman-teman ya Username nya A nya besar Kemudian password nya admin teman-teman ya Selanjutnya Untuk SSID Seandainya teman-teman itu ingin menggunakan wifi Koneksinya Teman-teman cari Huawei Strip EC5J teman-teman ya Ini SSID wifi nya teman-teman Kalau kita setting menggunakan wifi Kemudian password nya disini ada Kayaknya gitu R9F9 C kecil ya FP5 itu ya Itu password nya ya teman-teman ya Itu seandainya teman-teman setting nya menggunakan Koneksi wifi Kalau menggunakan koneksi kabel LAN Teman-teman colokkan di Kabel LAN Port nomor 3 teman-teman ya Port LAN nya nomor 3 Oke Sudah hidup teman-teman ya Indikator nya sudah PON sudah hidup Power sudah hidup WLAN sudah hidup Saatnya kita meriset teman-teman Caranya Sebagai mana video saya sebelumnya ya Kita tusuk aja Kemudian kita tekan Ini ya teman-teman ya Tusuk Jarum nya Kemudian kita dialogkan disini Kita tekan teman-teman Tekan ya Biasanya indikator semua lampu yang di depan ini Akan hidup semua teman-teman Untuk modem-modem yang lain Tidak tahu kalau yang model Huawei seperti ini Seperti apa Apakah sama-sama juga hidup Atau langsung beristart Kita lihat aja Terima kasih telah menonton Ternyata tidak hidup semua teman-teman ya Ketika di reset Modem ini hanya langsung meristart teman-teman ya Oke Tapi biasanya hidup semua teman-teman Tapi saya yakin ini sudah berhasil teman-teman Oke Jadi modem ini sudah kembali ke IP yang di belakang ini teman-teman ya 192 168 100.1 Oke teman-teman Cara settingnya bagaimana Simak terus video ini sampai habis Selanjutnya kita akan setting modem yang tadi ya Yang teman-teman ya Modem Huawei HG8245H ya Untuk menjadi sebuah access point Caranya teman-teman bisa memilih ya Bisa mengkoneksikan menggunakan kabel LAN Atau teman-teman bisa mengkoneksikan menggunakan wifi Kebetulan saya akan mengkoneksikan modem yang tadi dengan wifi Jadi kita klik wifi yang ada di laptop kita Kemudian teman-teman pilih yang SSID Huawei Strip EC5J Kita pilih yang ini Kemudian kita connect Untuk Enter key nya Enter the network security key Teman-teman lihat di belakang modem yang tadi ya Kebetulan sudah saya ketikkan ini ya Tinggal saya copy kan saja Kita kembali ke sini Kita pastikan di sini Selanjutnya Next Jadi bagi teman-teman untuk mengetahui SSID yang ini Apa passwordnya Teman-teman lihat di belakang modem ya teman-teman ya Yang tadi yang sudah saya tunjukkan Oke Sudah terkoneksiki teman-teman Kemudian kita masuk di halaman browser Cancel Minimash Kita masuk di halaman browser Selanjutnya teman-teman ketikkan IP address yang tadi ya Saya yakin tadi walaupun indikator lampunya masih belum hidup semua Tidak seperti modem tenda Modem toto link ataupun modem tp link yang Kapan hari yang saya videokan Pastinya modem ini sudah teriset teman-teman Karena tadi ketika pas ditekan tombol reset Tidak hidup semua ya indikatornya ya Ya pastinya kan modem beda ya teman-teman ya Oke Kita ketikkan IP address nya Sorry teman-teman Kayaknya ini tadi teman-teman ya Oke Ini modemnya teman-teman ya Untuk akses modemnya Tadi yang pertama admin ya Kita coba ya Di belakang modem itu admin A nya besar ya teman-teman ya Admin Password nya admin A nya kecil Kemudian kita login Apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman Pastinya modem ini sudah teriset teman-teman ya Oke Kita ganti aja Mumpung masuk disini Kita ganti aja Password nya kita ganti Sesuaikan dengan Sederhana teman-teman ya Biar modem ini tidak di Otak hati Oleh tangan-teman jahil Kita apply Tidak bisa Kita ganti Ternyata bisa ya teman-teman ya Ternyata minta di Kombinasi teman-teman ya Untuk modem yang Huawei HG8245H Untuk ganti password nya Harus di kombinasi Teman-teman ya Huruf dengan angka Oke kita lockout ya Kita seandainya mau menjadikan Modem ini sebagai Akses point Teman-teman tidak bisa Masuk dengan user admin yang tadi Teman-teman ya Tapi teman-teman harus masuk Dengan support teman-teman ya Support S nya besar ya Teman-teman ya Ini banyak teman-teman yang Tanya Atau banyak yang kecil disini teman-teman ya Di kata-kata support ini Karena memang ada Modem yang support Kemudian S nya kecil Kalau yang modem Huawei Biasanya itu besar teman-teman ya Support nya Untuk password nya tetap ya Sama dengan modem TP-Link kemarin Yaitu Put the word in your hand Kita coba ya Kita coba aja Oke teman-teman Ternyata bisa teman-teman ya Soalnya saya juga Pertama kali ini Setting modem seperti ini Teman-teman ya Itu ya Selanjutnya kita masuk Di willan dulu ya teman-teman ya Kita ambil dari sebelah kanan ya Dari willan Dari willan ya Disini teman-teman bisa Buat baru Atau mengganti yang disini ya teman-teman ya Ini SSID Configuration detail Ini ya Di willan basic configuration ini ya Ini isinya Kita ganti aja Sesuai dengan Namanya teman-teman Apa saja yang Teman-teman inginkan Tinggal diganti aja Saya kasih nama Rumah Dinas Manager Rudin Manager gitu ya Oke Selanjutnya Kita scroll ke bawah Untuk broker SSID Kita cek list aja Kemudian Enable WMM Kita cek list aja Biarkan saja ya Kemudian Authentication mode Kita terserah Milih yang mana Sesuaikan dengan Seluruhnya teman-teman Kalau mau diberi password Teman-teman tinggal Pilih ya Seandainya menggunakan Mikrotik Yang Menggunakan menu login Teman-teman tinggal Open aja Seperti ini Kebetulan saya menggunakan Mikrotik Tapi saya akan Memberinya sebuah password Jadi saya pilih ini Teman-teman ya Oke Untuk encryption mode Terserah Teman-teman bisa Pilih AS TKIP Atau kedua-duanya Saya pilih kedua-duanya TKIP dan AES ya Kemudian kita Beri sebuah password Oke Selanjutnya Di bawah ada Bacaan enable WBS Pastikan disini Tidak di checklist ya Teman-teman ya Jangan seperti ini Tapi Dibuang checklistnya WBS mode PBC Oke Kemudian kita apply Biasanya Ini reload teman-teman ya Untuk mengganti Nama Oke Ini ya teman-teman ya Itu Sudah berganti Kita masuk di Rudin Manager Kemudian kita connect Kita masukkan Password yang baru Kemudian kita connect Kita yes Oke teman-teman Sudah Kok belum terconnect Masih kita connect Kita connect lagi Oke selanjutnya kita reload teman-teman ya Kita reload Oke Kemudian kita masuk lagi di support ya Kita login Tadi di WLAN ya Disini ya Ini sudah Kemudian teman-teman masuk di LAN teman-teman Geser ke sebelah kirinya Untuk yang IP versi 6 Teman-teman tidak usah otak atik Dibiarkan saja Kemudian kita masuk di LAN teman-teman Di LAN Nah disini Nah disini di bacaan LAN Ini ada bacaan LAN 1 LAN 2 LAN 3 Dan LAN 4 Teman-teman ya Teman-teman pilih Untuk koneksi internetnya Atau koneksi port LAN Yang ada di belakang modem Kok di belakang Di depan ini ya Di depan modem Itu teman-teman checklist Dimana Teman-teman akan meletakkan Kabel LAN nya gitu ya Teman-teman bisa Milih semuanya di checklist Seperti ini Seperti ini Atau hanya pilih salah satu Seperti ini Oke Tapi akan saya checklist Yang nomor 3 ya teman-teman ya Yang disini ya Saya ikut Orang-orang Indihome ya Yang LAN nomor 3 aja Yang saya aktifkan Untuk LAN 1 Dan LAN 2 Dan LAN 4 Tidak saya aktifkan Kemudian kita Apply Sambil ditunggu teman-teman ya Kita coba di load Oke Sudah Berganti LAN 3 Kemudian kita Scroll ke bawahnya LAN host configuration Kita lihat Nah disini Disini untuk IP address nya Teman-teman pastikan Harus diganti juga ya Teman-teman ya Diganti Sesuaikan Atau satu kelaskan Dengan IP mikrotik Seandainya teman-teman itu Tidak Seandainya teman-teman itu Menggunakan mikrotik Jadi satu kelaskan Dengan IP mikrotik Jadi saya langsung Ganti aja 192 168 80 Seperti ini ya Teman-teman ya Kemudian Secondary address Secondary address nya Kita buang checklist nya Kemudian kita Apply Selanjutnya kita OK Modem ini akan Reboot teman-teman Modem ini akan Reboot Kemudian Kita setting lagi Kita cek di wifi nya Masih connect ya Teman-teman ya Selanjutnya Untuk mengakses Tadi sudah diganti ya Kita tes ya Apakah bisa Seandainya kita tidak Mengganti IP address nya 192.168.10.80 Kita akses Apakah bisa Tidak bisa ya teman-teman ya Itu loading nya terlalu lama Kita kembali ke yang tadi Berhasil gak Yang 192.168.100.1 Kita enter Apakah bisa Juga tidak bisa teman-teman Caranya Agar modem ini bisa diakses kembali Kita masuk di menu wifi disini Klik kanan menu wifi nya Kemudian Open network and sharing center Oke Selanjutnya teman-teman bisa langsung disini Connection wifi disini Atau milih di Change adapter setting disini Kemudian kita pilih Wifi Rudin manager ya Kita klik kanan di wifi nya Kemudian kita pro-protest Oke Selanjutnya Teman-teman masuk di Internet protocol version 4 Buka kurung TCP garis miring IP versi 4 Kita pilih yang ini Kemudian proper test Kemudian di general Pastikan teman-teman pilih yang Use the following IP address Yang ini ya Kemudian kita ketikkan 192.168.10 Tadi untuk IP modem nya 80 kan Disini saya buat 81 Kemudian kita tab Untuk subnet mask Teman-teman Sebagaimana video-video yang Sebelumnya Tetap aja ya 255.255.255.0 Untuk default gateway nya Kita masukkan IP modem yang tadi 192.168.10.80 Kemudian kita oke Kemudian kita close Kita minimize ya Ini kita minimize Kemudian kita masukkan lagi ya 192.168.10.80 Apakah bisa diakses Bisa ya teman-teman ya Kemudian kita ketikkan lagi Support Kemudian The word In your hand Login Oke teman-teman Sudah bisa ya Tadi willan sudah Kemudian lan sudah Itu ya Di nomor 3 ya Selanjutnya teman-teman Masuk di one dulu Sebelum kita matikan Di hcp server nya Disini Sebelum kita matikan Kita masuk di one dulu ya Teman-teman ya Di one Kemudian masuk di One configuration Kita buat new Teman-teman New Selanjutnya Teman-teman Dan pilih yang enable one Di checklist Kemudian Encapsulation nya Kita pilih yang I.P.O.E Sudah seperti itu Kemudian Service type nya Kita pilih yang internet One mode nya Kita pilih Bridge one Ini ya teman-teman ya Oke Selanjutnya Kita pilih Lan nomor 3 Seperti ini teman-teman ya Oke Kita ulang lagi ya Pokoknya sama kan dengan Yang settingan yang punya saya ini ya Teman-teman ya Oke Seperti ini ya Kemudian kita apply Enable fillan nya Kita buang saja Seperti ini Kemudian kita apply Oke Mode mini Biasanya nge-reboot Dilihat saja Ternyata tidak nge-reboot Teman-teman ya Kita coba reload ya Ternyata tetap Tidak nge-reboot Oke Selanjutnya teman-teman Masuk di LAN Kembali ke LAN lagi ya One sudah ya Itu ya Kita checklist Itu ya Enable fillan nya Tidak saya gunakan ya Teman-teman ya Karena saya kebetulan Tidak menggunakan fillan Teman-teman Jadi saya Disable saja Kemudian kita masuk Untuk di LAN lagi Selanjutnya Teman-teman masuk Di DHCP server Teman-teman Disini Untuk DHCP server Teman-teman pastikan Jangan di checklist ya Teman-teman ya Atau di disable Teman-teman Artinya DHCP itu Tidak menggunakan DHCP dari modem ini Tapi melainkan Menggunakan DHCP Punya mikrotiknya Karena modem ini Akan saya jadikan Sebagai access point Oke Kita checklist Ini dibuang saja Checklist nya ya Seperti itu Kemudian kita apply Oke teman-teman Tes kita reload Tujuannya di reload itu Berhasil tidak gitu ya teman-teman ya Takutnya teman-teman tanya kok Sering-sering reload mas Apa biar lama videonya takutnya gitu ya teman-teman ya Tidak Oke Di LAN lagi Kemudian kita lihat di DHCP server option configuration Apa isinya Tidak usah Kemudian DHCP static IP configuration Tidak usah Oke LAN port modem nya sudah seperti ini ya LAN 3 ya Oke Selanjutnya kita coba Selanjutnya kita coba Apakah modem ini bisa dijadikan sebagai access point Itu yang modem nya teman-teman ya Sudah saya colokin Sebuah Kabelan Ke port nomor 3 Yang diambilkan dari hub mikrotik ya teman-teman ya Oke Kemudian kita coba Apakah Bisa modem yang Huawei tipe 8245H ini Dijadikan sebagai mode access point Kayaknya ada yang keliru ya teman-teman ya Saya ulang lagi dari WLAN Kita pelan-pelan aja Soalnya barusan saya coba connect kan Tidak connect teman-teman ya Alhamdulillah tidak bisa Kita coba lagi LAN Kita coba checklist semua aja ya teman-teman ya Tidak usah tetap aja ini LAN host configuration nya lupa tadi tidak saya lupa Disini kita pakai Yang 10 1 Saya berikan alamat IP mikrotik yang Ada Atau IP mikrotik yang saya gunakan teman-teman ya Tadi Soalnya tidak bisa teman-teman Kita coba lagi Kemudian kita ganti disini juga kita ganti IP address nya kita ganti ya Ini kita ganti 1 Oke Oke Selanjutnya kita cek lagi di DHCP server configuration Oh sorry teman-teman ini 192.158.10.1 Support Support ya The word in your hand Karena modem ini saya diberi teman-teman ya Alasannya orangnya itu tidak bisa gitu Itu katanya dijadikan sebagai access point Jadi saya penasaran aja teman-teman Oke Kita masuk di LAN host Ini sudah Kemudian DHCP server Sudah ya teman-teman ya DHCP server yang disini Sudah Jangan di otak hati Sudah Kemudian di WAN Kita lihat ya Tadi kan saya berikan Di IP modem ini Apa tadi Oh ini teman-teman Sorry teman-teman Saya lupa tidak men-checklist yang ini teman-teman ya Ini Binding option nya tidak di-checklist sama saya teman-teman Kita checklist ya yang ini ya Ternyata disini Binding Mohon maaf Ya namanya manusia teman-teman ya Dan sama-sama belajar Ini Apply Oke Ternyata modem ini tidak usah diganti aja IP nya teman-teman ya Kita kembalikan ke asal Di IP LAN host nya tetap aja ya teman-teman ya Titik 80 80 ya teman-teman ya Pokok satu kelas dengan IP mikrotik gitu ya teman-teman ya Kita play Kita oke Oke Disini juga kita ganti Apakah ini akan berhasil teman-teman Soalnya kemarin orangnya nyeting sampai bolak-balik katanya teman-teman ya Tidak bisa gitu katanya Coba aja Semoga aja bisa 192 10.80 Oke kita login Oke teman-teman ya Sudah Kita coba lagi Oke teman-teman Sudah saya colokan ya Untuk modem yang tadi Dua kali nyolokin sudah teman-teman ya Ternyata kalau ini berhasil Berarti memang disini teman-teman ya Di apa Di LAN nya Kemudian Untuk yang Tadi yang saya keliru Berarti disini teman-teman Di WAN Sorry Di WAN disini Pastikan Tadi ini lupa tidak direktif sama saya teman-teman ya Yang ini Mohon maaf teman-teman ya Yang namanya manusia teman-teman ya Oke Jadi Tetap Kita pakai IP yang tadi Pakai yang satu kelas dengan mikrotik 80 Tapi disini kita checklist SSID nya Tadi lupa tidak di checklist teman-teman ya Oke Kita tes Sebentar Saya klik kanan Kemudian open network engineering center Ini dibuat otomatis teman-teman Proper test Kita jadikan otomatis Bismillahirrahmanirrahim Semoga bisa ya teman-teman ya Apakah modem yang tadi bisa Dijadikan sebagai akses point Ternyata bisa teman-teman Ini ya Ternyata bisa ya Sudah ada Koneksi internet Kita tes ya Google.com Ternyata bisa teman-teman ya Tuh Ini juga bisa ya teman-teman ya Akses IP address nya juga bisa ya Kita tes Apa Youtube Youtube Alhamdulillah bisa teman-teman ya Jadi Seperti itu ya Cara setting sebuah modem Yaitu modem Huawei Dengan tipe HG8245H Menjadi Akses point Tapi mohon maaf ya teman-teman ya Dari tadi ada keliruan sedikit Tapi tidak masalah Yang penting bisa ya teman-teman ya Oke Terima kasih sudah menyimak video ini Jangan lupa klik tombol like Kemudian subscribe Agar membantu channel ini terus berkembang Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton